Hai kudis, selamat datang di Food Lab. Dimana kita akan mengkaji makanan-makanan yang cicipable. Betul sekali. Bersama lab asistan, eh lab asistan, lab analis Petra. Dan saya lab analis Afif. Dan hari ini kita masih di bangkubil. Betul sekali, berarti kita makan bertema batak. Eh bukan. Ini temanya betawi. Betawi. Yang pertama adalah oseng-oseng. Oseng-oseng. Untuk oseng. Untuk oseng. Dan nasi goreng kambing. Nah kalau gitu, tadi oseng-osengnya kambing juga bukan sih? Atau sapi? Nanti kita tanya aja ke oseng. Betul. Kamu oseng apa? Kamu kambing apa daging? Ngaku kamu. Ngaku kamu. Gimana nih lab analis Thomas dan lab analis Arin. Kita melanjutkan perjalanan mereka. Betul. Langsung aja kita cicip. Betul. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, dan subscribe. Betul sekali. Karena AdSense kalian sangat berguna buat kita. Yes. Datang juga. Datang makanan yang terima kasih pelayan. Nah kita punya nasi goreng kambing. Ini nasi goreng kambing. Dan soto oseng. Soto oseng. Oke. Mana sotonya? Iya. Oh di bawahnya. Dan ini katanya cara makannya spesial. Ini dipisah karena kalau bersatu bakal berantem. Kalau bersatu jadi soto betawi. Oh iya betul. Bukan jadi soto oseng. He he. Jadi makanya kalau makannya tadi katanya dipisah. Jadi kita makan dagingnya. Dagingnya dulu baru kukuanya disuruput. Ini katanya mau ditanya nih si oseng. Kamu daging kambing apa? Daging sapi oseng? Ini sapi lah. Kalau kan ini soto betawi. Kalau harga gimana bung petra? Oke kita tebak ya harganya ini. Betul. Ini dari kuantitas nih dagingnya banyak nih. Dan ini dicampur dagingnya. Gue gak tau sih gue suka banget jeruan. Tapi gue gak tau jeruan-jeruan yang mana babat. Yang penting jeruan. Ini ada babat nih yang bertekstur seperti handuk. Terus ada kayak paru gitu. Ada kering. Ini paru pasti. Ini kulit. Ada daging. Sama ada kayak. Dan dia ini ya. Bawang gorengnya juga dia. Banyak ya? Banyak gitu. Ini tentang nih. Aduh gue udah lapar banget ngeliatnya. Iya gue juga udah lapar banget. Dan apa namanya kalau gue menebak harga. Karena gue sering makan soto betawi nih. Jadi gue lumayan expert dalam harga. Oke baiklah. Berapa harganya kalau begitu menurut anda? Menurut saya harga dari soto oseng ini adalah sekitaran 45 ribu. Oke. Kalau gue 45 ribu gue tambahin 5 ribu lagi. Jadi gue ucap 50 ribu. Oke. Baik. Nanti kita reveal harganya. Nanti kita reveal harganya. Oke. Kalau satu lagi nih. Yang nasi goreng. Nasi goreng kambing ini porsinya gede. Betul. Dan gue liat nih. Dagingnya gede. Banyak-banyak. Dan dagingnya juga banyak nih. Dan apa namanya kalau gue liat ini yang harganya kayaknya premium. Atau sama deh 45 ribu nih kayaknya nih. 45 ribu. Oke. Kalau itu gue 55 ribu. Karena dagingnya ini super banyak banget. Terus anjir gak pelit. Tapi ini ada kemping juga nih. Kalau kemping itu crunchy. Iya. Kalau basah itu empang. Hahaha. Kita coba. Hmm. Lada nih. Ada bau lada. Aroma ladanya. Hmm. Dia agak manis sih. Hmm. Manis. Hmm. Hmm. Kambingnya tuh gak kerasa bau kambing. Iya. Gak perlengus gitu ya. Apa perlengus? Kalau di kambing itu biasanya bau. Kalau misalnya bau itu dibilangnya perlengus. Hmm. Iya perlengus. Ini baunya netral sih. Baunya enak gitu. Terus rempah-rempahnya spicy dapet. Ini gue kan sering nyobain nasi goreng kambing ya. Ini kalau gue liat porsi kambingnya lumayan banyak. Menurut gue ini porsi kambingnya lebih banyak daripada nasi goreng kebun binatang. Itu dagingnya sedikit. Kalau ini lebih banyak sih. Rumusnya gini nih. Telur acar. Daging kambingnya satu. Dimakan barang-barang gitu ya. Dimakan nasi. Ditutup dengan amping. Hmm. Terpujicic banget. Anjir. Gue mau cobain si soto o seng. Dan katanya jangan dicampur. Iya. Jadi kita terpisah. Oke coba ya. Kalau dicampur berantem. Oh my god. Oh my god. Gue udah tebak-tebakan. Oh my god. Ini santannya kalau buat yang suka creamy-creamy. Yang suka creamy makte-makte. Itu gue sih suka banget ya. Gue ini tipe santan gue banget nih. Katanya bapak produser ini tepuk dari susu. Wow. Mahal banget. Hmm. Hmm. Anjir. Iya betul. Itu udah gila sih. Enak banget sih. Itu tadi gue gak tau apa jeruan yang gue makan. Kayaknya paru deh. Tapi itu enak banget. Yang kriu-kriu. Yang kriu-kriu. Kriu-kriu. Itu paru. Enak banget. Cumpah. Aduh enak banget. Bedanya o seng sama soto betawi normal lah. Apa sih. Kayaknya. Tapi sebenernya ditumis sih kalau o seng. Iya di o seng-o seng dulu gitu ya. Di o seng-o seng dagingnya. Terus kalau soto betawi langsung dicampur gitu. Dia lebih lembek. Kalau ini tuh lebih kayak ada karakternya. Lebih kering. Lebih meninyak. Oh di dalamnya juga. Iya. Ini soto o sengnya. Telah mencukupi rumus kelezatan. Sangat teruji. Cicip. Jeruanya juga gak pelit. Ini ada babat. Ini ada paru. Babatnya gurih sih. Biasanya kan babat tuh agak netral. Ini dia dibikin agak asin. Gurih. Umami. Gila sih. Ini o seng juara sih. Juara juara juara. Entah raper atau enak banget. Kuahnya juga gak cuma gurih. Dia ada potongan tomat. Jadi seger. Terus ada empingnya juga. Ini emping masukin disini enak kali ya. Oh iya betul. Terus dia kan emping diginiin. Terus gitu. Biasanya kalau emping itu garing. Empang itu basah. Nah ini kita emping kita empangin. Nah. Gue katanya gak boleh nyambur. Cuma gue pengen coba. Kalau dicampur gini. Anda sudah melawan takdir. Enggak enak juga. Ini sih gue o seng. O seng adalah. Juara hatiku. Mungkin karena. Gue penggemar pedas. Jadi sepertinya. Kalau makan nasi gorengnya. Bakal nambah. Minta potongan cabai sih. Ini ada cabai nih. Oh ada cabai. Kayaknya bukan cabai ini. Sambal deh. Oh beda-bedanya apa? Oh cabai-cabai. Sambal udah di bulat. Bagaimana kalau kita sekarang. Refill harga selain soto o seng. Sama si nasi goreng. Kambingnya. Oke. Saatnya kita refill harga. Makanan tersebut. Tadi gue nebaknya 50 ribu soto o seng. Soto o seng? Soto o seng kaget. Gue gak nebak 50 ribu. Gue nebak 45. 45. Sama. Iya. Gue bilang harganya 50 ribu. Ternyata harganya. 35 ribu. Wow. Oh. Padahal cukup premium ya. Iya betul. Wow. Isinya banyak tapi harganya 35 ribu. Terus dia juga ada pilihannya. Kalau soto o seng yang tadi. Yang ini yang gede. Itu harganya 35 ribu. Ada porsi kecil 30 ribu. Kalau porsi 30 ribu. Ekstra daging. Daging lagi. 15 ribu. Wow. 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 Jadi total 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 50 kolom makannya gede banget. Tuh. Soto o seng 35 plus ekstra daging plus nasi. Tuh. Nasinya 2 gitu. Wah. Ya. Kalau kita makan tadi 35 ribu. Jadi kita berdua salah ya. Oke. Satu lagi. Yang tadi kita makan nasi goreng kambing nih. Nah nasi goreng kambing anda mendebak dengan harganya. 45 juga. 45 juga. 45 juga. 55 ribu. Coba kita lihat nasi goreng kambing. Nasi goreng kambing. 35 ribu kawan-kawan. 35 ribu. Ternyata ini porsi premium loh. Betul. Ini menurut gue porsi premium dan rasa premium. Gila sih. Jadi ternyata tebakan kita salah ya guys. Tebakan kita. Gue salah tapi gue tetep makan enak. Iya yang penting kita makan. Jadi ini sangat recommended sekali. Selain dia murah dia juga murah hati porsinya. Betul. Oke guys itu tadi oseng dan nasi goreng kambing dari bangkubil. Ini bangkubil instagram kalo mau di follow dan liat menu-menu lainnya. Lokasinya dimana bang? Lokasinya di Ampera. Betul. Deket jalan raya. Ada parkiran mobil. Kalo mau makan bareng temen-temen enak banget. Iya. Jadi sampai jumpa lagi di acara foodlab berikutnya. Lab analis vetra signing off. Dan saya lab. Afif. Sending off juga. Mentir enak banget. See you next time. Bye. Thank you guys. Bye. 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 Terima kasih.